Intro Hai sobat polon Aku udah ada di dalam kafenya nih Aku mau langsung Ketemu nih sama Kak Bar, yaitu Kak Bar Yang bertanggung jawab atas cafe Persepini Managernya Ada disitu Yuk kita samperin Halo Halo Saya Afi Silahkan Jadi aku boleh tanya-tanya ya Bukan cafe Persepini Nah ini Kak Bar Seaku manager disini ya Lebih ke supervisornya saya disini Oke, supervisor cafe Persep Betul Kak Bar, ini Jadi, cafe ini berdirinya Sejak kapan sih kabar? Cafe ini berdirinya tahun kemarin ya Barang launching sama Persep Tanggal 17 Maret 2018 Oke Kita peresmian gedung sekalipun Store juga lantai 2 Cafe nya beserta launching Persep juga Oh gitu Jadi barengan ya Barengan Store Persep Betul, betul, betul Nah, tapi kalau untuk sejarahnya nih seperti apa nih? Kenapa namanya 1933 dapur untuk kopi ya? Ya betul, betul Coba dicetain Kak Bar Mungkin sejarahnya Karena kita ini cafe Persep Petek BBB tersendiri Pengen namanya juga berbau sepak bola dan berbau Persep Kita namakan 1933 dapur dan kopi 1933 diambil dari tahun kelahiran Persep Bandung Makanya konsepnya lebih ke Sport & Bar Kalau disini Oke, jadi ini konsepnya Sport & Bar Nah, kayaknya aku pengen keliling-keliling nih Boleh, boleh, boleh Kenapa mengusung Sport & Bar? Mungkin desain interiornya Boleh kita lihat? Boleh, boleh Nah, disini tempat favorit juga Karena disini replikanya locker room para pemain Oke, locker room? Ya, berarti kenapa locker room? Ini jauh kita nongkrong disini Tapi disini seperti kayak di stadion juga Kayak di bangkok main Oh, lucu ya Spot-foto juga disini Oh iya bener-bener Instagramable banget gitu ya Iya, betul Bisa buat foto-foto nih gengs Wow, keren banget Boleh lanjut? Boleh selanjutnya kemana nih? Selain locker room Kita punya bench juga Wow Kalo kakaknya ngopi disini Langsung ngopi disini Seperti lagi ngopi di dalam stadion Karena dibawahnya ada rumput-rumputnya Oh lucu banget Ya bener ya Ini kayak rumput sintetis gitu ya Iya betul-betul Duduknya di bench juga Seperti di GBA Kita ngopinya kalo disini Oke, lucu banget ini ya Di sini tuh kayak di stadion gitu Betul-betul Terus dilengkapin sama bantal-bantal gengs Jadi Kalian Lebih comfortable Lebih nyaman deh Betul-betul Ngopi disini Ngerjain tugas disini Gitu Bagus banget Nah ini ruangannya Ini udah Ada AC-nya Oke Kita Di mejanya ada colokannya Oh sudah terfalis Iya betul Kita sediakan juga Infocus Ataupun whiteboard Oh gitu Jadi Ini ruang meetingnya Udah disediakan Kayak infocus gitu ya Betul-betul Semacam tempat meeting gitu Kalian sesewa ini Ruangan ini Buat meeting Atau acara apa gitu Oke Keren-keren Nah Disini Di sini Biasanya Kita kan ada event Nomor-nomor versi Disini Oke Kita dari dalam ini Sampai luar Bisa menampung Kurang lebih 170-200 Kapasitas orang Untuk nomor versi Disini Tapi kita tidak hanya Untuk nomor versi Barangkali Liga Inggris MotoGP Kita adain juga disini Kita difasilitasi Dengan Green Modern Gua sini Komplit lah Untuk fasilitas Nah Disini Ada Figura-figura Ada foto-foto Waktu kita pemarin juara nih Makan ada mantan-mantan pemain disini Oke Jadi Ada foto-foto Femstit waktu menang Betul Waktu ngangkat biala Biala Ciret Tadi aku cekat lihat-lihat nih Menunya itu Kayak ada Free kick Setelah cross time Gitu gitu Lucu banget Itu bisa dijelasin gak? Menunya kita Kumpit ya Disini dari mulai Eropa Asia Nusantara kita di Minx Tapi untuk namanya Berbau sepak bola Contoh Ada sok bobotoh disini Ada nasi cumi sledding Ayam doklek Diving Nasi kartu merah Kalau untuk minumannya nih Ada es kopi biru Es kopi maung Yang lagi favorit disini Oke Itu Mengusung nama seperti itu Itu ide dari Sekaka Tau dari mana gimana ini ceritanya Tau rapat dulu kan meeting kan? Mungkin Dari tim kita ya Kita semua tim Dari Orang operasionalnya Dari manajemennya Kita meeting dulu Untuk bikin menu-menu kita Gimana nih Biar sesuai konsepnya Amat spot and bar Dan Bisa berbau sepak bola juga Oke Wow Keren banget Waduh Jadi gak sabar nih Kayaknya aku terbakalan pesan beberapa menu makanan nih Boleh Boleh Hai sebetulan Nah Sekarang aku udah sama Selaku marketing dari Cafe 1933 The Purpose Coffee Hmm Ini dia Halo dengan Kak Kak Roni Dengan Kak Roni Oke Kak Roni aku mau tanya-tanya nih Boleh ya Oke Kak Roni ini biasanya Ada kegiatan apa sih Di cafe ini Kalau di cafe ini Mungkin ya Lebih Terkenalkan Kalau persip ya Walaupun kita namanya 1933 Kalau untuk kegiatan yang terkenal Ya pasti Nobar Persip Nobar Persip disini Kita namanya Nobar Bidu Itu Pasti Bakal Yang Rame lah Selain di stadion Jadi kalau misalnya away juga pasti Rame paling disini Hmm Selain itu kita ada Nobar-nobar komunitas Dari komunitas FanDash FanDash Diga-diga Eropa Sama mungkin Ada Kalau ada KopDar-KopDar Dari komunitas-komunitas Bisa juga disini Kita sering Bikin KopDar dari Jersey Komunitas dari Jersey Ada komunitas Komunitas Dari FanDash Persip juga Kaya-kaya gitu sih Mungkin suaminya Ada event-event yang Yang punya acara Mau ngadain event disini Kita join juga Hmm Wow Jadi kebanyakan Nobar nih ya Oke-oke Nah Kalau untuk Paling rame nih Pas waktu ada Waktu apa Atau tanggal merah Atau weekend Atau ada acara apa nih Kalau paling rame ya Pasti waktu Nobar-Nobar Biru Selain itu mungkin Kalau ada Biasanya di Persip Kan kita ada Presip Kan kita ada Presip Kan juga Sering banyak Loboto juga yang liat lah Yang pengen liat pemain Oh oke Terus Kita ada pengenalan pemain juga Sering di sini Acara-acara internal di Persip Selain itu Kalau weekend Biasa mungkin ya Ada beberapa yang Buka KopDar disini Di komunitas Loboto Jadi nih ya Karonyi Ada nggak terobosan-terobosan Dari cafe ini Gitu Mau buat apa Kedepannya Kalau kedepannya Kita mungkin Bakal lebih Ngejalin Kerjasama Sama komunitas-komunitas Terhususnya Bogoto Persip Umumnya Lebih ke olahraga Tapi kita juga Untuk komunitas-komunitas lain Yang mau ingin Disini-disini Kita dipersilakan Kita sangat Rekam juga Sama Kita mau Naikin juga nih Si S Kopi Maung ini Jadi Biar terkenal kan Jadi S Kopi Maung Oh iya Persip S Kopi Maung itu pengen Dinaikin nama jadi Hits gitu Kalau Eh kita nyaban S Kopi Maung Oh iya gue tau tuh Yang disitu tuh yang di Kopi Persip Gitu Oke deh Nah ini Selanjutnya Bakal buka cabang itu Kak? Kalau buka cabang Mungkin belum sih Belum ada kepikiran Mungkin Kita mau Ngeramein dulu disini Buat Bener-bener ini tuh Sikapnya itu Buat home base Para Bogotok Para komunitas Bogotok Dan Untuk komunitas-komunitas lain Yang mau Berkolaborasi Bisa disini Oke Oke Thank you banget nih Kak Rony Cukup jelas banget Tentang kafenya Waduh Saya juga lagi nungguin Tadi yang disebutin sama Kak Rony Makanan andalannya Yang bagus Nanti saya mau cobain Ini si Ini makannya Nasi kartu merah Ini nasi kartu merah Ini minumnya Ini es kopi biru Ini es kopi biru Nama es kopi maung Es kopi maung Nah, yang ini sop buntut bakar kebobotok. Thank you, Ma. Ya, sama-sama. Ini adalah menu-menu andalannya dari Cafe 1933 dapur plus kopinya Pepsi. Kita cobain satu-satu ya. Dari kopi maungnya nih. Ini kopi maungnya aku tak aduk dulu ya, kopinya sedikit lagi tuh. Ini pahitnya pas, manisnya pas. Pokoknya ngeblend banget deh. Enak banget. Ini kopi maungnya top. Terus ini ada kopi biru. Kalau kalian lihat di bawahnya itu ada biru-birunya gitu. Pokoknya namanya kopi biru mungkin ya. Aduh. Sesuai versip kan biru tuh warnanya. Wah lucu banget. Kopinya jadi biru. Enak banget. Ini kopi terenak yang pernah aku coba kayaknya. Jadi dia kopi. Tapi manisnya tuh kayak ada manis bubble gum gitu. Enak banget, sampaah. Nah, coba kita cobain. Ini nasi. Atau merah katanya. Harus baca doa dulu gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Makan nih guys. Aku cobain sambelnya sama telurnya. Enak banget. Ini enak banget. Jadi telurnya lembut. Terus sambelnya pedes-pedes gitu. Pedesnya juga gak pedes. Yang nengat banget gitu. Yang sampa gak bisa dimakan. Ini pedesnya pas banget. Ini sopnya. Sop bobotok ya katanya. Nah ini gak bakarnya. Aku poteng sedikit. Enak banget. Jadi iganya gak keras. Dia bakarnya pas banget. Jadi wah enak banget sih. Empuk banget iganya. Terus sopnya berasa banget. Enak banget. Enak banget sih. Empuk banget iganya. Oke. Kayanya saya gak mau diganggu dulu sama kalian-kalian. Saya mau makan abis ini semua. Tapi tetep disini aja. Bye. Aku makan dulu. Bye. Bye.